Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan mengancam warga dengan senjata tajam. Merespon laporan warga, petugas berhasil membujuk pelaku hingga akhirnya yang bersangkutan bersedia dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tim PPRC Direkturat Samapta Polda, Kalimantan Tengah mendatangi rumah salah seorang warga yang mengalami gangguan jiwa di Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Kedatangan petugas ini untuk merespon laporan warga yang resah karena pria tersebut baru saja mengamuk serta mengancam warga setempat menggunakan senjata tajam. Berkat teknik dan keterampilan yang dimiliki petugas, pria pelontos tersebut akhirnya mau menuruti petugas dan bersedia dirujuk ke rumah sakit jiwa Kalawa ETI untuk mendapatkan penanganan khusus. Pihak keluarga mengakui bahwa sudah banyak laporan dari warga di tempatnya tinggal yang menjadi korban pengancaman pelaku sehingga keluarga juga resah dengan tingkah pelaku. Banyak laporan sudah ke kami bahwa dia bisa mengancam orang, memecahkan rumah saya saja, dipecahkan segala kaca apa semua. Jadi kan sangat-sangat meresahkan tadi saja sampai dua kali orang pakai pisau, bawa senjata tajam. Jadi itu yang sangat meresahkan sekali, jadi itu yang membuat suami saya itu, suami saya itu kan resah juga kan karena laporan orang juga masyarakat di sini. Menerima dan merespon laporan masyarakat tentang adanya gangguan orang dengan gangguan jiwa yang terjadi di jalan senang di daerah lingkar mahir mahar. Dan kebetulan yang bersangkutan membawa senjata tajam. Karena keresahan inilah masyarakat melaporkan dan kita merespon baik. Selanjutnya pelaku kita bawa dan mau berdiskusi dan sekarang kita antar menuju ke rumah sakit jiwa Kelawa Atei. Pria dalam gangguan jiwa tersebut masih harus dirawat di rumah sakit jiwa Kelawa Atei pulang pisau Kalimantan Tengah sampai kejiwaannya bisa lebih baik dan tidak lagi meresahkan warga. Dari Palangkaraya, Kelimantan Tengah, Ade Sata, Aines melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.